Oh, ikan saya banyak yang mati Karena penyakit, jamur, dan luka-luka Kan gabus terkena penyakit Ini besar kepala Untuk mengobati penyakit pada ikan Kalian bisa menggunakan obat-obat herbal Seperti ini nih, daun berbandutan Ini bisa kalian gunakan untuk mengobati berbagai jenis ikan Seperti jamur atau luka-luka Ini daun berbandutan Sangat bagus ini Sangat mudah ditemukan Ini tumbuh liar Seperti ini daunnya Ini banyak tuh, di belakang ada lagi Daun berbandutan Untuk obat ikan Selain tanaman berbandutan Kalian juga bisa menggunakan daun pepaya Seperti ini Untuk mengobati berbagai penyakit pada ikan Ini Anda bisa gunakan ini Tinggalkan ini Terus dimasukkan ke dalam kolam Daun ubicalar Dan juga bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit pada ikan Kalian bisa menggunakan daun Seperti ini Tinggal dimasukkan ke dalam kolam aja Nanti ikan akan menggesek-gesekkan tubuhnya ke dalam Ke batang ini Selain daun pepaya Dan juga bisa menggunakan daun pepaya Dan ubi jalat Kalian juga bisa menggunakan daun mengkudu Ini juga efektif untuk Daunnya ini juga efektif untuk Mengobati berbagai penyakit ikan Ini seperti ini Tinggal dimasukkan ke dalam kolam aja Daun mengkudu Nah ini yang kudunya Daunnya ya Terus daun selanjutnya adalah daun ketapang Ini yang kelima ini Obat herbal untuk ikan Daun ketapang bisa Anda gunakan Untuk mengobati ikan Berbagai penyakit Seperti jamur Luka-luka dan sebagainya Anda tinggal ambil yang Cari yang Sudah kering Seperti ini Yang sudah kering Ketapangnya sudah kering Atau yang Ini kuning Atau yang hijau Tapi dijemur dahulu Tidak kering Kemudian Masukkan ke dalam kolam Itu pohon ketapang Daun yang keenam Sebagai obat herbal Untuk mengatasi Atau menyembuhkan penyakit pada iklan Adalah Daun Pohon Pohon Ini apa sih Gulmak Geletang warak Ini namanya Geletang warak Tidak tahu bahasa nangisahnya Apanya Tanamannya seperti ini Daunnya kasar Bunganya seperti ini Bunganya Bunganya seperti ini Nah Bunganya seperti ini Bunga Geletang warak Seperti ini Ini daunnya juga seperti ini Kasar ini Oke Bisa kalian dapat Dimana saja Tumbuh subur Ini Seperti ini Tanaman gul Gulmak Oke Pada video kali ini Saya akan mencoba Untuk Mencoba Geletang warak ini Untuk Mengobati Penyakit Pada kolam Ikan Dabu saya Saya akan Ini Sama batang-batangnya Coba Itu semua Geletang warak Nanti Saya akan Ambil beberapa Untuk Langsung Ditaruh Ditaruh di kolam Ditaruh di kolam Itu banyak Tumbuh Dimana-mana Geletang warak Geletang warak Geletang warak Yang sudah saya cuci Nanti tinggal dimasukkan ke dalam kolam Setelah saya pindahin Enceng gondoknya Itu Oke Kita pindahin dulu Enceng gondoknya Ditaruh di kolam Ditaruh di kolam Ditaruh di kolam Ditaruh kami Hal Aldeng Ditaruh di kolam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa subscribe Sugengfarm channel adios chau chau